Hari kedua kira pemilu 2024 diisi dengan kegiatan Lomba Layang-Layang di Pantai Pelangi, Kota Kalienda, Lampung Selatan. Puluhan layang-layang dengan berbagai bentuk ditampilkan, mulai dari Lampang Partai hingga Layang-Layang Naga. Lomba Layang-Layang diikuti 18 partai politik, anggota PPK dan KPU. Namun sejumlah pecinta layang-layang turut hadir untuk sekedar memeriahkan kira pemilu. Peserta antusias mengikuti Lomba Layang-Layang. Mereka saling adu kemampuan memodifikasi dan menerbangkan layang-layang. Ini pun menjadi perhatian warga yang sedang berwisata. Lomba Layang-Layang kira pemilu bertujuan untuk mensosialisasikan pemilu 2024. Warga diharapkan dapat mengenal partai politik dan calon yang akan dipilih. Lomba ini juga membantu mempromosikan wisata di Lampung Selatan. Pantai Pelangi kita mengadakan Lomba Layang-Layang. Lomba Layang-Layang ini diikuti di 17 kecamatan. Tujuan kita untuk mensosialisasikan dan yang hadir itu komunitas-komunitas baik dari sampai desa sampai tingkat RT atau dusun ya. Jadi tujuan kami untuk mensosialisasikan supaya masih sampai ke bawah untuk semua lapisan masyarakat tahu bahwa di hari Rabu, tanggal 14 Februari itu adalah pemungutan suara. Warga menyambut positif sosialisasi pemilu melalui perlombaan. Mereka mengaku pesan dapat diterima dan lebih mudah diterima. Hari ini yang hadir juga dari parpol, dari umum semuanya bersatu. Menandakan kita masih bersatulah. Kalau kata tidak ada, istilahnya gesek-gesekan yang berarti, kompak gitu, seperti terjadi kira kemarin. Kita itu jadi tahu bahwa pemilu nanti itu akan dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024. Jadi kita juga terhibur dan bisa mengetahui bahwa nanti itu di Indonesia akan melaksanakan pemilihan pemimpin. Sampai hari ini estafet bendera kirap masih berada di Lampung Selatan. KPU setempat akan menggelar sosialisasi pemilu dengan berbagai lomba. Sedangkan tanggal 21 Oktober mendatang, bendera kirap akan dibawa ke Pulau Jawa untuk diserahkan ke KPU Cilegon, Banten. Dari Lampung Selatan, Lampung, Jupri Saputra, Saburai TV melaporkan.